Ayo teman-teman, sekarang waktunya kita membantu paman padan suhuk. Aduh, langku naon mentah. Aduh, langku naon, atuh, iya nyeri. Ampura, ampura, orang itu nih. Mana, Nete? Itu, itu, itu. Aduh, orang itu, yuk. Ini dia, hamparan kebun suhuk milik keluarga kami. Suhuk adalah bahasa Sundanya Kacang Tanah. Salah satu hasil alam unggulan dari kampung kami. Suhuk baru bisa dipanen setelah empat bulan masa tanam. Dalam sehari, kami bisa memanen tiga sampai empat kuintal suhuk basah. Setelah dicabut, selanjutnya potong bagian tangkainya. Eh, iya suhuk, teh. Sok-sok, simpenlah, simpen, simpen. Oh, iya, iya, ya, teh. Bantuanlah dia, bantuan, bantuan, bantuan. Ayo kita kumpulkan. Jangan sampai ada yang tersisa, ya. Teman, dengan cara gotong royong seperti ini, pekerjaan banyak jadi cepat selesai juga, ya. Sebelum disangrai, suhuk harus dijemur dulu sampai benar-benar kering. Jemurnya enggak lama kok, teman. Saat terik matahari, proses menjemur cukup satu hari saja. Ini dia suhuk yang sudah kering. Nah, selanjutnya suhuk tinggal dikupas. Wah, besar-besar ya isinya. Harus cepat selesai nih, teman. Kakak dan bibis sudah siap tuh di tempat penyangrayan. Senggong, 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 senggong. Suhuk harus selalu diaduk supaya tidak gosong. Pastikan juga api jangan terlalu besar. Supaya bisa tersangrai dengan sempurna. Siapa sih yang tidak pernah makan kacang? Teman di rumah juga pasti pernah dong. Dimakan langsung saja enak. Tapi kali ini, bibi mengajak aku dan teman-teman membuat kue pay berbahan suhuk. Yuk Gus, kita bantu haluskan suhuknya dulu. Untuk bahan adonan, hasil ulekannya harus benar-benar halus. Nah, kalau aku sedang membuat bahan topping paynya, teman. Jadi, hasil tumbukannya tidak perlu halus. Asyik! Adonannya sudah disiapkan bibit dan kakak. Tepung terigu, kuning telur, dan mentega diadon menjadi satu. Kalau urusan mengadon, bibit dan kakak sudah ahli. Nah, saat adonan sudah kalis, tinggal tambahkan kacang tanah halusnya. Aduk sampai rata. Sementara aku, bibi dan kakak membuat adonan utama. Kanada dan teman-teman juga sedang menyiapkan isian kue paynya tuh. Caranya juga mudah kok. Susu sapi segar dicampur dengan kuning telur. Kemudian tambahkan 3 sendok tepung maizena atau tepung jagung. Diaduk. Lalu tambahkan vanili dan gula sebagai perasa. Wah, teman-temanku memang kreatif. Supaya hasilnya makin menarik, Rangga dan Farid sedang menyiapkan pewarna makanan alami dari buah naga, kunyit, dan daun pandan. Kita bagi adonan isian menjadi beberapa wadah. Lalu tambahkan pewarna alaminya. Sip deh, isian kue pay sudah beres. Ayo bantu cetak adonannya. Supaya cepat selesai. Gampang kok. Tinggal masukkan adonannya ke dalam cetakan. Sekarang, kita masukkan deh isiannya. Oh iya, sebelum diisi, adonan kuenya harus ditusuk-tusuk garpu dulu. Supaya saat dimasak nanti, tidak kembung. Ayo teman-teman, masukkan isiannya. Warnanya bebas sesuai selera kalian saja. Setelah semua terisi, sekarang waktunya dimasak. Masukkan kue pay ke dalam oven tradisional ini. Satu belanga hanya cukup untuk 7 sampai 8 kue saja. Ini dia hasilnya. Jangan kelamaan dilihat, teman. Ayo kita makan. Bukan hanya enak. Tapi enak banget. Ayo kita makan. Ayo kita makan. Tapi enak banget. Ayo kita makan. Ayo kita makan.